Irlandia secara resmi dikenal sebagai Republik Irlandia adalah sebuah negara yang mencakup 5 per 6 pulau Irlandia yang terletak di bagian barat Laut Eropa. Dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa, Irlandia adalah anggota Uni Eropa. Wilayah Pulau Irlandia yang tidak termasuk dalam Republik ini adalah bagian dari Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Di sebelah timur, Irlandia berbatasan dengan Laut Irlandia, sebelah utara dengan Irlandia Utara, dan sebelah barat serta selatan dengan Samudera Atlantik. Irlandia sama seperti negara lainnya yang tentu saja memiliki hal tabu, hal unik dan aneh, utamanya tentang tahayul dan hal-hal menarik di Republik Irlandia untuk disimak. Hal tabu untuk menghindari duduk di belakang saat naik taksi di Irlandia. Di berbagai negara, duduk di belakang saat naik taksi dianggap tidak sopan. Irlandia adalah salah satu negara yang begitu yang menganggap duduk di belakang sebagai penghinaan terhadap sopir. Oleh karena itu di negara ini, penumpang sebaiknya duduk di samping sopir. Tradisi serupa juga terdapat di Skotlandia, Selandia Baru, dan Australia. Rambut merah sebagai ciri khas orang Irlandia Bila bercerita tentang rambut berwarna, kita semua terkadang menganggap orang Eropa itu adalah berambut pirang coklat cerah dan yang berambut merah. Tapi ternyata, orang Eropa yang berambut merah tidak sepenuhnya ada di semua negara-negara di Eropa. Tapi orang Eropa berambut merah dianggap sebagai ciri khas masyarakat Irlandia. Walaupun demikian, hanya 9% dari populasi Irlandia yang memiliki rambut merah. Irlandia pernah dikaitkan dengan legenda Atlantis yang hilang karena karakteristik geografisnya yang dianggap mirip. Namun setelah penelitian lebih lanjut, klaim tersebut tidak terbukti. Irlandia menawarkan banyak hal menarik untuk dijelajahi, mulai dari kastil megah hingga legenda tentang Atlantis yang hilang. Pub tertua di Irlandia, yaitu Shons Bar, ada di kota Athlon yang berdiri sejak tahun 900 Masehi. Shons Bar adalah pub tertua di Irlandia dan diyakini sebagai yang tertua di dunia. Di Dublin, Brazen Head merupakan pub tertua lainnya. Rumah sakit rotunda di Dublin adalah rumah sakit bersalin tertua yang masih beroperasi di dunia. Merkusuar Hook di County Wexford adalah salah satu merkusuar operasional tertua di dunia. Telah berdiri sekitar 848 tahun, bila dihitung pada saat video ini dibuat. Rute berkendara Wild Atlantic Way sepanjang 2.500 km merupakan rute pesisir terpanjang di dunia yang melintasi sembilan kabupaten di Irlandia. Halloween berasal dari Irlandia kuno dan dimulai dengan perayaan pagan Samhain. Pada abad ke-8, tanggal 1 November, dijadikan hari semua orang kudus oleh paus yang kemudian memberi inspirasi untuk Halloween. Sebagian besar orang Irlandia memiliki keturunan Viking yang menetap di Irlandia lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Irlandia memiliki lebih dari 30.000 kastil yang terkait dengan sejarahnya. Beberapa di antaranya telah dipugar untuk keperluan komersial. 22 dari 45 Presiden Amerika Serikat memiliki keturunan Irlandia yang sering mengunjungi Irlandia untuk menghormati leluhur mereka. Irlandia menjadi salah satu negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2015, menandai perubahan signifikan dalam pandangan sosial negara tersebut. Warga Irlandia dikenal sangat ramah terhadap turis asing dan memiliki sifat optimis yang tinggi, menjadikannya salah satu negara paling ramah di dunia. Sejak tahun 2002, Irlandia menjadi pelopor dalam mengenakan biaya bagi penggunaan kantong plastik. William Edward Wilson, seorang astronom Irlandia, adalah orang pertama yang mengukur suhu matahari. Harpa adalah simbol negara Irlandia yang menjadikan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan simbol negara dari alat musik. Irlandia satu-satunya negara di dunia yang tidak menerapkan hukuman mati sejak tahun 1954 hingga sekarang. Rata-rata konsumsi bir per orang di Irlandia adalah 131,1 liter per tahun, menempatkannya sebagai salah satu konsumen bir terbanyak di dunia. Sebagian warga Irlandia masih percaya pada keberadaan peri atau elf, dengan legenda tentang gundukan tanah yang dianggap sebagai benteng peri, walaupun sesungguhnya gundukan itu adalah rumah warga Irlandia pada zaman besi. Domba adalah hewan asli Irlandia yang sering dijumpai di sepanjang wild atlantik dan daerah pegunungan. Bir merek terkenal dan sangat sukses di seluruh dunia adalah Guinness yang berasal dari Irlandia. Bir ini telah diperkenalkan sejak tahun 1759. Arthur Guinness adalah pemilik perusahaan ini dan ia memiliki pabrik Guinness di kota Dublin. Pada tahun 1759, Arthur Guinness menandatangani perjanjian sewa untuk pabrik tersebut selama 9.000 tahun. Orang Irlandia secara umum memiliki kepercayaan bahwa memberi hadiah berupa benda tajam seperti pisau dan gunting kepada teman dapat merusak persahabatan. Di Irlandia terdapat kepercayaan bahwa tidak menyalakan lilin di jendela saat Natal akan mendatangkan nasib buruk kepada penghuni rumah. Selain itu, di Irlandia juga diyakini bahwa memecahkan cermin akan membawa sial hingga tujuh tahun ke depan. Salah satu kepercayaan lainnya adalah bahwa jika seseorang tidak sengaja terkena kotoran burung, itu dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Berbeda dengan berbagai wilayah di dunia termasuk Indonesia, yang apabila kita dijatuhi kotoran burung, maka itu pertanda kesialan. Kepercayaan lain menyatakan bahwa menjatuhkan pisau makan menandakan akan kedatangan tamu pria, sementara menjatuhkan garpu menandakan akan kedatangan tamu perempuan. Selain itu, di Irlandia ada kepercayaan bahwa menyapu pada Senin pagi sama saja dengan mengusir keberuntungan selama satu minggu ke depan. Itulah beberapa hal tabu, unik dan aneh di Irlandia yang menarik untuk disimak. Terima kasih telah menonton dan kita ketemu di video NBZ-HTN yang lainnya.